Hari ini saya mau menyampaikan suara Dewan Gereja Papua dalam Kongres yang ke-19 Gereja-Gereja Baptist West Papua yaitu yang pertama adalah Bapak-Ibu sekalian, kita tidak ada harapan orang Papua dengan bangsa Indonesia Yang saya hormati Bapak Presiden Bapak-Ibu sekalian. Saya minta Bapak-Ibu sekalian sebentar Ini nama saja yang orang tua tahu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dan ayah yang kita berantau untuk datang-datang di lembah ini Mari kita dukung anak-anak daerah, anak orang asli di lembah ini Ini adalah satu saya untuk kita Ya salah satu kehadiran yang terbaik untuk ada di sini Terima kasih untuk kehadirannya Saya kasih dari Dewan Kerja Papua Adik Samuel Tabuni Yang berkenan hari-hari ini Bapak silahkan berdiri Ini adalah tokoh intelektual Di tanah Papua Dia anak dari Duga Sudah 5 tahun mereka tidur di hutan Tapi dia ada disini tepuk tangan untuk dia Terima kasih Bapak Gubernur Perpensi Papua yang punya kepedulian Dan hari ini sambutan yang disampaikan Oleh Bapak Asisten Yang sambutannya dengan bersama Ibu Walaupun beliau sakit Tetapi berusaha untuk hadir hari ini Kami hargai, kami hormati Terima kasih untuk kakak-kakak Terima kasih Bapak Bupati Jaya Ujaya Terima kasih Bapak Bupati Lani Jaya Bapak Bupati Memberamu Tengah Yang Ketua DPR Yang sudah hadir Menyampaikan kesaksiannya Dan semua para kadir Yang bersama-sama hadir Dalam kesempatan ini Hari ini saya mau menyampaikan Suara Dewan Gereja Papua Dalam Kongres yang ke-19 Gereja-gereja Baptis West Papua Yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian Kita tidak ada harapan Orang Papua dengan bangsa Indonesia Kita tidak ada harapan Hidup masa depan Penuh dengan gelap Penuh dengan awan hitam Penuh dengan curang Dalam Kongres Gereja Baptis West Papua Kami Dewan Gereja Papua Bangga dengan Kepemimpinan Bapak Presiden Yaitu Dr. Socrates Sofia Doman Dan Gereja ini Punya sikap yang jelas Menyatakan kebenarannya Karena itu Bapak Ibu sekalian Dan itu terbukti Sekali lagi Dewan Gereja Papua Bukan buta Dewan Gereja Papua Bukan tuli Dewan Gereja Papua Bukan bisu Kami sedang mengikuti Membawa rakyat Papua Hitam keriting Yang Tuhan taruh di negeri ini Membawa kita kemana Membawa kita ke makmurang Atau membawa kita malapetaka Atau membawa kita maut Salah satu bukti hari ini Adalah penekaran provinsi 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 Di Papua Termasuk provinsi Kabupaten Jaya Jaya Hari ini Ada yang lihat Hitam keriting Tetapi 50 tahun akan datang Tidak ada lagi Hitam keriting Mengapa? Karena Selama ini Dewan Gereja Papua Terus berteriak Karena non-organik Beroperasi di Duga Di Intan Jaya Di Maifrat Di Pengundungan Bintang Itulah sebabnya sekarang Non-organik Tidak bisa lagi Kirip ke sini Tapi Lebih cahat Lebih berbahaya Akan membunuh orang Papua Menghilangkan orang Papua Dan juga akan menguasai Yang menguasai Ket pendudukan Orang dari luar Adalah penekaran Penekaran Provinsi Papua Yaitu Papua Tengah Papua Pengundungan Karena itu Gereja wajib Berbicara tentang Waspada Dan bagaimana Menjaga umatnya Supaya seperti Firman Tuhan Yang sudah disampaikan Kita berdiri di atas Kebenaran Firman Tuhan Gereja adalah tembok Terakhir untuk orang Hasil di Papua Bapak Ibu Sesudaraku Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Di dalam Persekutuan Gereja-gereja Di tanah Papua Banyak organisasi Ada PGGP Ada API Ada PIKI Ada juga PCC yang baru dibangun Baru dibentuk Organisasi Kira-kira belum sampai Umur satu tahun Mengapa Dan mengapa Dan mengapa Terlalu banyak Organisasi yang terbentuk Tetapi Dewan Gereja Papua Terbentuk Bukan untuk Urus Ostana Haliluyah Tapi Dewan Gereja Papua Terbentuk Untuk Menyuarakan Dan mereka Yang tidak bersuara Mengyuarakan Mereka yang Tertindas Mengyuarakan Mereka yang Penjara Di Terai Besi Mengyuarakan Mereka yang Tinggal di hutan Mengyuarakan Mereka yang Menderita di hutan Mengyuarakan Mereka yang Melahirkan anak Di hutan Mengyuarakan Mereka yang Mati di hutan Karena itu Dewan Gereja Papua Berdiri di tanah ini Untuk Menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Keadilan Dan menyampaikan Menyampaikan Kemanusiaan Karena manusia Hidup keriting Tuhan Taruh di sini Ada maksud Tuhan Di balik semua hal ini Karena itu Menyampaikan Terima kasih Dari suara Dewan Gereja Papua Yang berikut Menyampaikan Terima kasih Saya mau Menyampaikan Kepada warga Baptis Dalam Kongres ini Kami berteku tangan Untuk Bapak Ketua Sinode GKI Sinode Yang menyampaikan Sermatuan Hari ini Februari Tahun 2019 Beliau Mengundangkani Kimi Dan Gidi Dan Baptis Untuk Menyambut Kedatangan Dewan Gereja Pasifik Kedatangan Dewan Gereja Sedunia Dan beliau Memberikan Rekomendasi Sebagai GKI Orang tua Di tanah ini Yang memberikan Kami Duduk Bersama-sama Dengan beliau Dan akhirnya Hari ini Empat Gereja Menjadi Anggota Dewan Gereja Pasifik Itu Perjuangan Yang berdiri Yang menyampaikan Hari ini Karena itu Warga Baptis Hari ini Saya mau Sampaikan Bahwa Warga Baptis Gereja-gereja West Papua Tidak berdiri Sendiri Tetapi GKI Bersamamu Gini Bersamamu Timi Bersamamu Dan bukti kami Hari ini Hadir dalam Kongres Dalam Yang ke-19 Kita melaksanakan Kongres Dalam ke-19 Dan kami Doan Gereja Papua Ingin mendengarkan Rekomendasi-rekomendasi Yang dikeluarkan Oleh Kongres ini Untuk Mengawal Bangsa West Papua Menuju Melihat Langit Biru Yang ke depan Tuhan Yesus Membredati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton